Jadi saya kenal bapak ini dari sahabat saya, teman sekerja sebenarnya. Pencuri mobil presenter televisi Caren Delano ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada minggu, 1 Oktober 2023. Pencuri mobil Caren Delano adalah sopirnya sendiri inisial FS. Atas kasus pencurian mobil tersebut, FS kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolsek Setia Budi Kompol Arief Purnama Oktora menyebut ada empat orang lainnya yang terlibat dalam pencurian mobil milik Caren Delano. Usai membawa kabur mobil dengan tipe Mitsubishi Xpander, FS kemudian kabur ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian FS berhasil ditemukan di kawasan Bandung, Jawa Barat saat tengah beristirahat pada minggu, 1 Oktober 2023. Polisi juga menangkap MJ dan H yang terlibat dalam pencurian mobil milik Caren Delano. FS telah memberikan kendaraan tersebut dan mobil telah dikuasai oleh A dan TZ. Lanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran, polisi berhasil menemukan mobil milik Caren Delano yang telah berada di Banten. Penangkapan sang sopir membuat Caren Delano merasa lega. Ia bersyukur polisi berhasil mengungkap kasus pencurian mobilnya. Jadi saya kenal Bapak ini dari sahabat saya, teman segerja sebenarnya. Sahabat saya ini seorang fashion stylist. Jadi Bapak ini dipakai sesekali, bukan supir pribadi. Sesekali dipakai untuk pekerjanya teman saya, kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil. Makanya kenapa saya bisa menerima supir ini karena dia punya kepribadian yang baik, katanya. Jadi tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada masalah. Dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya, karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea, kemarin 16 hari saya di Korea. Waktu saya pulang, supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang, maksud saya. Jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya, saya butuh supir karena hari sendiri. Nah supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September, memulai kerjanya sama saya.